Halo teman-teman, salam jumpa lagi di Leman English Solution. Solusi belajar bahasa Inggris yang selama ini dicari dan ditunggu. Terutama untuk para peminat pemula ya, para peminat yang jarang menyimak program seperti ini. Jadi latihan lebih terarah, mudah, maksudnya latihan lebih mudah dan terarah dan pastinya lebih santai teman-teman. Sehingga Inggris Conversation bisa otomatis cepat berkembang dan pasti lancar. Dan secara otomatis juga mampu spontan merespon dialog dengan bicara ini. Yang dimaksud spontan merespon kan seperti ini. What is your name? Kan merespon, my name is. Where do you live? I live in. Kan merespon namanya itu. What do you think if I say that buffalo is more horrible than dinosaur? I think dinosaur is more horrible than buffalo. Nah, itu merespon namanya. Jadi yang direspon kan cuma yang pertama tadi. Yang ketiga kan ngomong apaan tuh. Nah, itu. Jadi fokusnya program saya ini belajar ngomong ini. Belajar berdialog, belajar berbicara, belajar bercakap-cakap, berdialog secara mandiri. Maksudnya ini, ini mohon maaf ya teman-teman. Ngomong sendiri, tanya sendiri, berjawab sendiri. Itu yang disebut biarog mandiri. Itu program saya begitu. Saya sendiri mengalami seperti itu. Jadi bukan menghapal kata per kata, atau pilihan kata. Bukan itu teman-teman. Program saya nggak seperti itu. Menurut saya itu bukan belajar ngomong. Hanya menambah kosa kata. Sah-sah aja boleh begitu, nggak apa-apa. Tapi fakta di lapangan. Bertahun-tahun cuma, Nah, cuma sampai di situ. Ya, begitu ngomong agak panjang dikit, Disalahin bahasa Inggrisnya. Si bulenya kan ya. Cepet tuh bule kalau ngomong. Artinya gini, teman-teman selama ini nggak ada kesempatan untuk belajar sebentar. Pedoman. Ini yang disebut pedoman baku ini. Jadi teman-teman harus belajar ini. Nggak bisa menghindar dari sini teman-teman. Nggak bisa teman-teman. Ya, ngapain pakai gini-gini segala. Langsung aja ngomong. Ya, nggak apa-apa. Tapi bukan bahasa Inggrisnya yang susah sebetulnya. Jadi, saya berani mengatakan begini. Bahasa Inggris atau belajar bahasa Inggris tidak sesulit. Seperti apa yang selama ini diasumsikan. Sulit ya ngomong bahasa Inggris. Gue ada kursus kali-kali. Nggak bisa ngomong. Gimana ya? Gimana ya? Nah, itu kan problem tuh. Di lapangan seperti itu. Jadi, saya harus sampaikan gini teman-teman. Belajar ngomong. Belajar ngomong bahasa Inggris ya, bahasa asing. Harus pakai pedoman. Nggak bisa kalau nggak pakai pedoman. Mohon maaf nih. Mohon maaf sekali lagi nih. Sampai bongkok tujuh turunan. Nggak akan pernah bisa kalau nggak pakai pedoman ini. Ini bukan saya yang ngomong sebetulnya. Teman-teman saya juga sih. Waktu dialog saya dengerin gitu. Karena ini kan sama juga kita mau bikin masakan yang enak pakai resep. Nah, terus kita mau kursus memasak. Nggak baca resep. Apa coba? Nggak bisa. Kita mau main catur nih. Nggak mau belajar langkah-langkah catur. Mana bisa main catur. Iya kan? Mau belajar nyetir mobil nih. Nggak mau. Langsung aja beli mobil. Langsung disetir. Ya berantakan kan begitu. Harus ada pedomannya. Bahasa Inggris juga sama teman-teman. Saya sengaja narasi ini saya ulang-ulang. Terutama bagi peminat pemula. Ya. Peminat pemula ini. Peminat pemula. Menurut saya ada dua teman-teman. Yang selama ini saya alami. Satu. Gue mau belajar ngomong lah. Buat. Capa tau gue mau ngelamar nih. Jadi manager lah. Misalnya gitu. Jadi manager lah. Gue mau belajar ngomong. Belajar percakapan yang bener gitu maksudnya. Pake grammar deh sedikit. Nggak apa-apa gitu. Selalu diancem dulu. Pake grammar deh sedikit. Ya sebenernya nggak apa-apa. Itu satu. Jadi peminat pemula yang. Mau belajar grammar sedikit. Yang kedua. Peminat pemula ini begini. Bukan. Itu lebih banyak nih. Ngapain gue pake grammar segala. Gue ngomong aja. Yang penting gue ngerti. Ngapain. Capa-capa. Buang-buang waktu. Gue langsung aja ngomong. Yang penting kan gue ngerti. Selesai. Itu dua tuh. Itu. Yang selama ini problem saya disitu. Jadi memang ya sah-sah aja. Boleh orang bilang begitu. Nggak ada rambu. Nggak ada larangan. Bosan gue belajar grammar. Pakai grammar-gramar segala. Gue kalau ngomong sama si bule nggak pake grammar. What? What? Itu aja. How much? How much? Thank you. Thank you ya. Thank you. Oh begitu. Nggak apa-apa. Sah aja. You live. You live. You live. Nah. Begitu. Biasanya kan begitu. Menurut saya. Itu nggak akan bisa berkembang. Teman-teman. Kalau bahasa Inggris seperti itu. Ini ada lagi nih. Tambahan yang kedua ya. Ini lagi pidato. Nah. Ini saya kasih ilustrasi nih teman-teman. Ini. Kenapa sampai. Apa namanya. Yang klik. Yang klik tuh sampai jutaan. Ini yang saya dapetin selama ini. Mohon maaf. Ini ilustrasi aja. Kan begini. Si bule kan nerangkan nih dalam bahasa Inggris kan. Nah. Saya ambil contoh begini aja. Saya ilustrasi ini. Saya akan ngomong Inggris. Cepet. Ya. Ini yang ketiga lah katakanlah nih. Peminat yang ketiga seperti ini. Hello. Good morning ladies and gentlemen. To begin my second presentation. First I would like to inform you that I am Mr. Tony. As one of the marketing division of main office in Jakarta. This morning. We are going to discuss about the quality of the news production. Before talking much about it. I will describe the last production which we have discussed with which we have produced before. As you can see on the table there. There are two kinds of components. The left side was the old product and the one discussed it two weeks ago. Another one in the new one. I mean another one is the new one. So which one should be interested to choose that one of them. And I will explain not only but also the newest price. I mean I will explain not only about the newest price but also the best quality that you have never known before. Ada yang pendengar bilang begini. Gue ngerti tuh si bule ngomong kayak gitu. Ini kan tadi bacaan tuh ilustrasi aja. Dia kan orang bule kan kalau memberi pelajaran kan langsung bahasa Inggris. Ya gak? Seperti gini lah misalnya. Oke ladies and gentlemen. The first time I would like to explain about the subject and predicate. And before we continue the discussion of the English cluster. We have informed you before about the preposition. Oke. This is not only explaining but I hope that I expect that you are going to be familiar as soon as possible. Nah. Apa maknanya disitu? Saya ingin terangkan begini. Teman-teman yang mendengar ilustrasi ini. Ini sebagian ya. Kebanyakan. Gue ngerti tuh. Ngomong tadi. Pak Leman ngomong gitu. Gue ngerti. Ngapain gue harus belajar grammar? Bahkan menurut saya ya mohon maaf itu. Fakta di lapangan itu sebetulnya gak ngerti kalau menurut saya. Cuma mohon maaf ya. Pura-pura ngerti. Tapi mau ngomong kan gak bisa itu. Kalau cuma sekedar mengerti begitu. Ya gak apa-apa. Itu kan sama juga. Mohon maaf ya. Sama juga TKW kan begitu. Yang penting ngerti. TKW kan di Hongkong kan gak perlu baca grammar dia. Langsung aja ngomong. Gak lebih bos. Itu. Itu tipe yang ketiga seperti itu. Makanya di. Di apa. Di. Di. Di apa. Di thumbnail. Di. Di apa. Di Youtube tuh. Yang nge-click sampai jutaan. Ya mohon maaf. Yang didapet apa coba. Kan teman-teman kan cuma. Apa. Teman-teman satu keinginannya. Mau belajar ngomong bahasa Inggris. Gitu. Sebagian kan yang bilang. Yang. 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 Yang seperti itu. Nah. Saya fokus pada teman-teman yang mau belajar ngomong bahasa Inggris. Kalau yang sekedar mengerti memang gak perlu belajar ini. Kalau sekedar mengerti ya udah langsung aja ngomong. Ya kan. Saya juga gak habis pikir kadang-kadang. Bertahun-tahun. Ya kan. Para peminat pemilai kan. Oh gue ngerti tuh. Dia ngomong ngerti gue. Ngapain gue juga harus belajar grammar. Gue udah. Di kantor juga gue gak belajar grammar. Gak ngerti. Tapi komplainnya gak habis-habis seringkali tuh. Kok gue gak bisa ngomong ya. Gue mau nyaut kok susah ya. Nah. Disitu. Problem besarnya ya kan. Gue ngerti. Orang boleh ngomong. Tapi kok gue gak bisa nyaut ya. Nah. Itu kan problem. Bertahun-tahun kan disitu. Ya saya ingin menyampaikan. Kalau memang teman-teman. Yang hanya sekedar mengerti ini. Kalau memang teman-teman mau. Bisa cepat berkembang. Dan bisa lancar. Ya harus punya niat yang beda. Harus belajar ngomong dulu. Spesifiknya bagaimana bertanya. What time did you go to a party last night? Kan begitu. I went to the party at 7 p.m. Last night. Did you go there by taxi? Yes. I went there by taxi. Begitu kan. Itu belajar ngomong namanya. Tapi kalau cuma. What time? What time? 7 p.m. 7 p.m. By what? By what? Taksi. Taksi. With whom? With whom? My family. Begitu ngomongnya. With my family. Misalnya begitu. Saya itu bukan belajar ngomong. Ini saya harus sampaikan berulang-ulang. How much? How much? How much? 20,000. 20,000. Harusnya kan. How much did you buy that things? In that store. I bought it. 20,000 rupiah. Itu belajar ngomong namanya teman-teman. Kalau cuma mengerti pidato sih. Ya gak apa-apa juga. Kan selama ini problemnya itu. Gak bisa ngomong. Gak bisa nyaut secara spontan. Itu. Mohon maaf nih narasinya agak panjang nih. Saya sengaja begini. Saya ingin para peminat pemula bahasa Inggris ini berhasil. Jadi jangan. Mohon maaf ya. Jangan. Eforia itu sifatnya. Saya juga punya cerita nih. Saya tambahin lagi nih. Keponaan saya tuh. Sama keponaan ya. Usia saya udah gini ya. Keponaan banyak. Cucu juga ada kan begitu. Keponaan nih. Saya. Lo mau belajar bahasa Inggris? Ya dimana? Sono. Sono paman. Padahal dia tau kalau saya ini pengajar bahasa Inggris. Ya ikut. Gua ajarin ya setiap hari. Gak mau paman. Dia bilang begitu. Lu disono aja sama temen-temen ngobrol bahasa Inggris. Yaudah. Begitu alasannya. Jadi sifatnya itu eforia. Begitu dua bulan kemudian saya tanya. Apa yang kamu dapat belajar bahasa Inggris? Why do you love me? I love you. What is your name? Gak bisa ngomong. Karena kan disana fokusnya dengerin, dengerin, dengerin. Tapi dengerin gak dikasih tau bagaimana subjek predicate-nya itu temen-temen. Ya jadi mulai sekarang move on ya. Lupakan masa lalu. Jadi sekarang fokus belajar ngomong. Ya keponaannya begitu. Tapi setelah dia mau saya lecture, saya kursusin, saya belajar, saya tiap hari. Akhirnya dia mampu. Sekarang udah bisa berdialog gitu. Udah gak lagi. What is your name? Where do you live? Gak begitu lagi. Udah berdebat sama saya. Bahkan dalam waktu dekat mungkin bahasa Inggris keponaan ini bisa lebih pinter dari saya. Karena kan dia masih terus berdialog. Gabung sama temen-temen yang sama-sama yang udah belajar bahasa Inggris kan gitu. Nah, pagi, siang, sore. Mohon maaf temen-temen. Narasi ini agak panjang. Sengaja tuh sampai 13 menit tuh ya. Oke temen-temen sekarang saya akan mulai nih. Ini bagi peminat pemula nih. Sesuai dengan permintaan ya. Sesuai dengan permintaan. Pak Leman, tolong diterjemahkan kata-perkata dan pelan-pelan. Nah ini, saya akan praktekkan di situ. Nah ini tadi bacaan yang tadi di sini nih. Ini pidato nih. Tapi saya ingin mengatakan begini. Dalam pidato ini, dominan presenten tuh. Ada presenten-perfoknya, ada pasten-nya. Oh kalau begini ini gak dominan. Udah empatensis namanya. Selalu menggunakan pedoman ini. Selalu tuh. Ini. Jadi pedoman ini saya turunkan nih misalnya. Ya. Nah. Ini saya naikkan lagi temen-temen. Sorry. Apa ya. Nah ini. Tuh. Ini pedoman ini. Internasional. Gak ada bahasa Inggris yang lebih baik. Ini lebih bagus. Ini lebih jelek. Gak ada. Itu hoak. Ya. Bahasa Inggris itu satu. Saya selalu mengulang-ulang ini. Nah ini the meeting ya. Judulnya gini ya. Coba lihat nih. Kemarin. Hari ini. Besok. Ini ada semua tuh. Jadi. Hanya dengan. Menghapal warna ini aja. Udah tahu tensis tuh. Kalau pasten ini pink. Kalau presenten itu biru. Kalau future itu coklat. Kalau presenten itu kuning. Kalau non-verbal itu warna merah. Ini. Mau ngomong nih. Sama Kim Jong Un. Misalnya Korea Utara. Pakai ini bahasa Inggrisnya teman-teman. Mau ngomong nih. Sama Biden. Donald Trump. Ini bahasa Inggrisnya. Mau ngomong nih. Sama SBY. Sama AHY. Sama Jokowi. Sama Anies Baspedan. Ya. Sama Gibran. Sama siapa lagi tuh. Ya kan. Sama Sri Mulyani tuh. Menteri luar. Oh bagus. Ya begini bahasa Inggrisnya. Coba lihat. Kalau nggak begini. Yang mana coba. Yang ini lebih baik. Dari Sri Mulyani. Siapa bilang. Ibu Sri Mulyani. Bahasa Inggrisnya udah bener. Internasional dong. Ini teman-teman. Saya harus mengatakan ini. Kalau ada yang bilang. Bahasa Inggris apaan ya. Bahasa Inggris. Gampungan nih. Yang ngajar. Yang komentar gitu. Yang gampungan menurut saya. Mohon maaf ya teman-teman. Mohon maaf banget. Oke. Saya mulai nih sekarang. Pidato. Speech. In front of the audience. To begin my second presentation. First. I would like to inform you that. I am Talny. As one of the marketing division. Of main office in Jakarta. This morning. We are going to discuss about. The quality of the newest production. Before talking much about it. I will describe the last production. Which we have produced before. As we can see. On the table there. There are two kinds of components. There are two kinds of components. At the left side was. The old product. And one. And the one. Discussed it two weeks ago. Here. Another one. Is the new one. So. Which one could we interest. To choose. At one of them. Then I will explain. Not only. But. Not only. About the newest price. But also. The best quality. That you have never known before. Thank you. Nah. It's a bit too. It's a bit too. It's a bit too. It's a bit too. Teman-teman. Ya. Kalau. Kalau agak pelan. Misalnya nih. Sambil disimakkan nih. Ya. Ini harus diulang-ulang. Dibaca lagi. Ngomong sendiri. Tanya sendiri. Jawab sendiri. Itu paling efektif. Teman-teman. Saya harus berbagi-bagi ini. Ya. Ya. Mohon maaf nih. Kalau bencana. Umur saya kan tinggal sedikit. Pakai saya bagi-bagi. Gitu. Ya kan. Ya. Udah. Saya tulus nih. Bagi-bagi ini. Coba deh. Jangan lagi. Kayak dengerin hoak-hoak. Yang katanya gini. Ini katanya nih. Ini katanya gini. Gak ada itu teman-teman. Yang bilang begitu. Bukan bidangnya dia tuh. Cuma spekulasi tinggi. Kan gitu. Ya. Justru aja. Ini bidang saya. 50 tahun saya bergelut disini. Ya kan. Gitu. Saya harus mengatakan ini. Bukan yang saya mau promosi. Ini bahasa Inggris. Memang belum sempurna. Tapi inilah dasar-dasar untuk komunikasi. Nanti kalau teman-teman udah menguasai standar SP-SPOK-nya. Bisa berkembang. Bisa diganti konteksnya ini. Gitu. Untuk memulai presentasi yang kedua. Tulisannya kan begin. Lebih banyak. Untuk memulai presentasi saya. Untuk memulai presentasi saya. Saya ingin mengatakan Anda. Saya Tali. Seorang di marketing division. Di main office. Di Jakarta. Terlalu cepat ya. Untuk memulai presentasi saya. Pertama. Baca ini gini. Saya ingin mengatakan Anda. That. I am Tony. As one of the marketing division. Of main office. In Jakarta. Jadi untuk memulai presentasi yang kedua. Presentasi yang kedua. Yang pertama. Ini. I would like nih. Bahasa sopan. Bahasa formal nih. Yang dipakai di. Untuk wawancara ya. Bahasa formal ya. Ngomong sama presiden ya ini. Would you like to. Would you like to say. Once again please. Ini pakai would like. Bahasa. Sama dengan I want to. Tapi ini udah paling formal. Makanya biasakan. First. Bahasanya kalau orang boleh. Bukan I would like. Tapi I'd like to inform you. That I'm Tony. As one of the marketing division. Of main office in Jakarta. Saya ingin menginformasikan. Kepada Anda. Bahwa saya adalah Tony. Salah satu. Divisi marketing. Yang penting di kantor pusat. Jakarta. Ini. Kami juga pidato ya. Pidato kemukaan. Ini sederhana aja dulu. This morning. Pagi ini. This morning. We are going. Nah ini sama dengan ini. Cuma ini lebih. Apa. Ya. Biasalah sehari-hari. Ini diganti juga bisa. We would like to. This bisa. We want to. Bisa. We are going. Ini going to tuh mau. Bukan pergi ya teman-teman. Ini mau mendiskusikan. This morning. We are going to discuss about the quality of the newest production. Pagi ini. Ini saya ingin mendiskusikan tentang produksi yang paling terbaru dan kualitas produksi yang paling terbaru. Kualitas produksi yang paling terbaru. Itu. Sebelum lagi. We are going to discuss about the quality of the newest production. Before talking much about it. Sebelum. Sebelum berbicara masalah itu lebih jauh. Atau sebelum lebih jauh. Ya. I will describe the last production which we have produced before. Saya akan menggambarkan produksi terakhir yang sudah diproduksi sebelumnya tuh. Ini person provoke. I will. Ini juga bisa. I will. I'm going to describe bisa. I want to describe bisa. Makanya teman-teman akrapi dulu nih bacaan. Udah gak usah lagi dengerin yang gini-gini kata-katanya gini. Makanya kalau sebelum jauh berlatih. Simak tuh. Apa. Perdana 1A, 2A, 3A, 4A sampai 12. Sampai 15 juga gak apa-apa. Balik lagi bila perlu. Mohon maaf ya teman-teman. Jangan merasa. Merasa apa ya. Ah udah ngerti gue. Bumul yang lain. Coba pahami yang betul-betul ngerti. Apa sih verbal. Apa sih non-verbal. Ya. Yang selama ini. Gramarnya ngaco-ngaco. Ya mohon maaf. Ya gak. Ya gak apa-apa. Lupakan gitu. Itu penting ya. Tenses tuh ada empat. Harus dipahami. Yang paling penting memang verbal. Non-verbal dulu. Apa sih kalimat verbal tuh. Apa sih kalimat non-verbal. Gitu. Kalau udah paham itu. Jalan teman-teman. Baru tenses kan gitu. I will describe the last production which we have produced before. Saya akan menggambarkan. Produksi yang. Kami sudah disebut. As we can see tuh. As we can see. Seperti kita lihat. Seperti kita bisa lihat. On the table there tuh. Di meja sana. There are two kinds of component. Ya ceritanya komponen lah. Komponen apa. Yang penting disini. Mungkin syarat non-verbal. Ada dua jenis komponen tuh. Ada jenis ini berganti. Komponen bisa bahan-bahan. Kind of apa lah. Elektronik bisa diganti. Ini yang disebut. Rasa of. Itu udah saya jelaskan. Di satu A, dua A, tiga A ini. There are two kinds of component. At the left side was the old product and one discussion. And the one discussed it two weeks ago here. Jadi yang sebelah kiri tuh. Produksi yang lama. Dan sudah disusikan dua minggu yang lalu disini. Another one. Yang satunya lagi tuh baru. So. Which one could we interest? Mana yang kita tertarik. Memilih salah satu dari dua komponen ini. Dan saya akan jelaskan. Tidak hanya menjelaskan tentang harga baru. Tapi juga kualitas yang terbaik. Yang Anda belum kenal sebelumnya. Thank you. Tensisnya beragam disini. Saya ulang lagi dari sini. Which one could we interest to choose at one of them? Then I will explain not only but. Not only about. Sorry. Explain not only about the US price. But also the best quality that you have ever known before. Thank you. Begitu. Ya ini mumpung ingat ya teman-teman. Kalau ngomong thank you tuh jangan berkali-kali. Jangan disama-samain dengan bahasa Indonesia. Thank you, thank you, thank you. Gak bisa begitu teman-teman. Thank you ya, thank you, thank you. Udah bukan bahasa Inggris itu cuma disama-samain dengan bahasa Inggris. Ngomong bahasa Inggris, thank you tuh sekali aja. Thank you sir, you're welcome. Udah. Gak usah pake bahasa bahasi. Kalau kita kan pakenya bahasa bahasi. Gue gak usah. Kalau di Indonesia kan seperti itu. Mohon maaf ini. Ini cuma ilustrasi aja. Kalau di Barat tuh gak ada bahasa-bahasnya. Ya ini gue gue nih gue barusan bikinnya enak nih. Kalau orang sini kan. Oh iya ya gue coba. Ya cobain deh semua. Abisin juga gak apa-apa. Kan begitu biasanya. Di bule gak ada yang begitu itu teman-teman. Terus nanggap paksaan. Nanti malah curiga dia. Orang bule itu gimana. Would you have lunch for me together? No thank you udah. Jangan dipaksa lagi. Udah deh sekali aja. Sekali-kali makan pagi sama gue disini. Kita kan begitu. Orang bule gak ada begitu. Sekali gak mau udah jangan diterusin lagi. Begitu budaya. Ya. Saya ini ngalami begini ya. Karena saya udah berkali-kali. Saya bergaul semua. Ya mohon maaf kalau saya berpemirsa. Saya udah bergaul di semua. Beberapa orang bule lah. Ya. Baik Amerika atau British. Atau apa aja lah Australia. Dan lo tau juga nih. Biar sebagai bukti nih. Orang Amerika tuh dulu. Jamannya saya tuh gak suka sama durian. Kalau bau durian tuh ngamuk-ngamuk. Fuck you man. Gitu. Saya juga gak ngerti dulu. Kenapa ya? Kok buat durian malah gue dimaki-maki. Gatuhnya udah. Gak pernah suka dia sama durian. Tapi sekarang udah lain kok. Ya ini sekedar cerita aja. Oke. Sekali lagi saya baca nih teman-teman. Saya agak cepet nih. Ya. Nih. Jadi teman-teman kalau mengulang ini. Pahami dulu warna kuning tuh presenten. Coba deh. Saya kasih pandangan begini. Coba deh dihafalkan ini. Pidato sendiri. Di kamar. Di depan kaca. Coba deh. Bila perlu. Ini di fotokopi. Teman-teman. Tulis lagi. Salin lagi. Ditulis lagi aja. Nulis. Nulis. Jangan pakai alesan. Kalau alesannya sibuk. Wah. Saya gak bisa apa-apa. Alesan. Gak pakai alesan ya pokoknya. Foto. Ditulis. Diulangin. Ditulis di foto. Kalau udah nulis. Nah. Baru nanti dipahami. Oh. Ini presenten. Oh. Ini presenten. Oke. Itu dulu. Makanya kalau sebelum jauh. Itu tadi. Program 1A2A3A. Oke. Ini agak cepet nih. Ini pidato nih misalnya nih. To begin my second presentation. First I would like to inform you that. I'm Tony. As one of the marketing division. Of my novice in Jakarta. Alright. This morning. We are going to discuss about the quality of the news production. Before talking much about it. I will describe the last production. That we have produced before. As we can see. On the table there. There are two kinds of component. And the left side was. The old product. And the one discussed it. Two weeks ago here. Another one. Is the new one. So. Which one could we interest. To choose. At one of them. Then I will explain. Not only about the newest. Sorry. I will explain. Not only about the newest price. But also. The best quality. That you have never known before. Thank you. Udah. Bukan sebagai bahasa-bahasa lagi. Ya. Ya. Saya kira itu dulu teman-teman. Selamat berlatih. Berlatih. Dan terus berlatih. Kalau teman-teman butuh telepon. Atau mau kursus privat. Silahkan telepon. 0 8 22 3 3 1 2 8 nya 4 kali. Saya ulang lagi ya. 0 8 22 3 3 1 2 8 8 8 8 8. 0 8 22 3 3 1 2 8 8 8 8. Oke teman-teman. Mohon maaf ya. Sekali lagi kurang lebihnya. Kalau saya tadi kenceng ngomong. Kadang-kadang gak punya koma. Kadang-kadang berulang-ulang ya. Saking semangat. Terus terang aja. Semangatnya kenapa? Supaya teman-teman gak gagal money. Gagal money. Tahun-tahun gagal money. Gagal money. Kan begitu. Thank you once again. Bye-bye. Assalamualaikum. Sampai jumpa.